Ya, kami akan memulai informasi pagi hari ini yang pertama mengenai susunan Menteri Jokowi JK yang diberi nama Kabinet Kerja. Partai asal Presiden PDI Perjuangan mendapat jatah 4 Menteri dari 34 kementerian. Minggu sore, Presiden Jokowi Dodo akhirnya mengumumkan 34 nama Menteri yang akan duduk dalam Kabinet Pemerintahannya. Di halaman istana kepresidenan, Presiden Jokowi memperkenalkan Menterinya satu persatu. Permohonan pertimbangan pengubahan kementerian kepada pimpinan DPR RI. Dan Alhamdulillah juga dua jam yang lalu sudah mendapatkan pertimbangan dari DPR RI. Selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan 30 menteri dan akan saya panggil satu persatu. 34 menteri yang akan saya perkenalkan satu persatu. Presiden Jokowi menamakan kabinetnya dengan Kabinet Kerja. Struktur kabinet diumumkan 8 hari lebih cepat dari waktu maksimal yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu 14 hari pasca pelantikan. Kabinet Kerja sendiri mayoritas beranggotakan kalangan profesional, serta 14 orang dari partai politik pendukung pasangan Jokowi-JK pada pemilu lalu. Partai PDI Perjuangan tempat di mana Presiden Jokowi bernaung mendapatkan 4 jatah menteri, yaitu Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri, Cahyokumolo, Menteri Hukum dan HAM, Yasona Hallauli, serta Menteri Kooperasi dan UMKM, Anak Agung Gede Ngurah, Puspa Yoga. Rencananya ke-34 calon menteri ini akan dilantik di Istana Negara Jakarta Senin pagi. Indra Raharja, April Hasibuan, melaporkan untuk NET.